Pemirsa Intens Investigasi Kabar mengejutkan datang dari keluarga Ruben Onsu di mana ternyata hubungan dengan adiknya yaitu Jordi Onsu kini sedang mengalami keretakan. Dua kakak beradik yang biasanya akrab dan memiliki kedekatan yang cukup intensif sampai-sampai kini tengah dikabarkan terlibat perseteruan serius yang bahkan kabarnya sudah berlangsung lebih dari dua kali hari Raya Natal alias dua tahun. Lantas bagaimanakah Ruben menceritakan awal mula perseteruannya dengan sang adik? Bagaimana luka perasaan Ruben lebih dari dua tahun tak bertegur sapa dengan adik yang berbeda usia 10 tahun dengannya tersebut? Dan benarkah pula perseteruan di antara mereka membuat Ruben sangat merasakan sakit hati yang amat sangat untuk sang adik dan memutus hubungan di antara mereka? Lalu seperti apa hubungan konflik di antara keduanya kali ini? Benarkah bahwa konflik yang terjadi di antara keduanya sudah sangat membekas dan meninggalkan luka yang teramat dalam di hati Ruben Onsu dan juga Jordi Onsu? Dan seperti apa fakta-fakta dan realita di mana momen-momen spesial yang terjadi di keluarga Ruben Onsu tidak dihadiri oleh Jordi Onsu seperti Natal 2023 lalu dan kejutan ulang tahun untuk Betran Beto Putra Onsu ke-19? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini Selamat menikmati! Tentu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Gurita kerajaan bisnis yang dulu dibangun oleh presenter sekaligus komedian kenamaan Tanah Air Ruben Onsu, dibangun berkat kerja keras dan semangat bahu-membahu yang dilakukan Ruben bersama sang adik Jordi Onsu. Selalu ikut ambil bagian dalam segala hal bisnis yang saat itu tengah digelutinya bersama sang kakak, tidak terkecuali saat nama brand yang dimilikinya terlibat sebuah permasalahan hak cipta dengan seteru bisnisnya di tahun 2020 lalu. Jordi tak segan-segan untuk turun tangan langsung dan membantu sang kakak dalam menghadapi masalah yang tengah dihadapinya. Namun siapa sangka kini beberapa tahun berselang, konflik diantara mereka diduga pecah, diduga lantaran tidak bisa menjaga tutur bahasanya, diduga untuk anak sambung sang kakak Betran Peto alias Onyo. Permasalahan ini pun berlanjut ketika Jordi diduga dengan terang-terangan menyiarkan persoteruan mereka dalam siaran langsungnya di media sosial. Menanggapi hal ini, Ruben pun seolah tak bisa lagi berdiam diri dan membenarkan jika tengah terjadi konflik yang sudah terjadi selama cukup menahun dan membuatnya tidak bertegur sapa dengan pria yang masih memiliki darah daging yang sama dengannya tersebut. Saya juga kaget sebenarnya bentuk videonya. Jadi mas, saya kalau kayak gini nih, kalau gue ada waktu pasti akan gue jawab ya teman-teman. Gue bukan selebriti yang musik gitu, enggak. Tapi ya dia berkata benar, dia berkata benar memang saya udah lama ya gak tegurkan sama dia. Ya biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa gitu. Dari sayanya. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya gitu ya. Dan terus saya tidak mau menyakiti apapun dan ya semuanya baik-baik aja. Saya sangat sayangkan sebenarnya sampai video ini viral, sampai video ini ya banyak yang akhirnya jadi berkubu gitu. Saya dari dulu gak pernah mencari yang, ah lu harus gini, harus gini ya enggak. Ini urusan saya dengan dia kan, jadi dia harusnya banyak kau gitu. Kenapa sudah tidak teguran sama dengan Kak Ruben? Gitu ya jawabnya, aku tidak akan menceritakan secara detail. Soalnya, kenapun dia tuh kan kakakku, darah kandungku. Enggak mungkin aku nyeritanya Kak Ruben dong. Jadi nanti kalau mau cerita, sok dari Kak Ruben aja, enggak dong, enggak lah. Tidak bertegur sapa bukan berarti itu menjadi musuh, bukan berarti saling menjatuhkan, bukan berarti menyayangi. Biar ditanyain lagi aja ke Kak Ruben, kenapa dia gak cerita ke Kak Ruben gitu. Aku yang gak mau cerita keluarga, kalau Kak Ruben mau buka, Kak Ruben aja yang ditanya. Jangan ke aku gitu loh, dia kan darah kandungku. Aku yuk gak mah, yang jelek-jelek. Coba tadi Kak Ruben, kesalahpaham. Apa nih Kak Ruben, diceritain gak? Aku nanti yang bagian membenarkan aja ya, bukan membuka cerita ya. Maaf banget, aku gak mau buka cerita. Jadi, ya nama Ade ya, nanti Ade cuma benerin aja. Gitu. Dari dulu kan gitu, kalau ada waktu itu klarifikasi kasut Benz tuh, aku yang preskon, aku yang benerin ceritanya. Gitu. Jadi, aku gak mau amba, aduh adem-adem aja yuk. Permasalahan yang terjadi di antara kedua kakak beradik memang sepertinya betul, membuat semua komunikasi di antara mereka merenggang. Ruben mengaku sama sekali tidak mengetahui kabar dari sang adik, begitu pun juga dengan sebaliknya. Dan yang cukup tergambar jelas adalah saat di bulan Desember 2023 lalu, atau di hari Natal, Ruben merayakan indahnya kebersamaan Natal tanpa ditemani sosok sang adik di sisinya. Ruben dalam momen tersebut asik merayakannya dengan bertandang ke gereja bersama istri dan tiga anak kesayangannya, sembari bernostalgia kenangan masa kecilnya, dengan mendatangi gereja yang menjadi saksi perjalanan hidup seorang Ruben Onsu, hingga bisa berada di posisinya sekarang. Bukas 10 ayatnya ke 27 Jawab orang itu, kasihilah Tuhan alam dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal puji. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! ...boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Pada malam kesempatan hari ini, kita kedatangan tamu. Dulu sekolah minggu di tempat ini, mari kita sambut. Bapak Beng Onsu bersama Ibu Tarwenda. Dan juga Beng Pang Putra Onsu. Ada Thalia, ada Thania. Mari. Dua kali Natal udah gak ketemu. Iya dua kali Natal. Setiap orang pasti berdiri, perasa dirinya benar. Tapi kalau saya ini ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Kami yatim piatu yang hanya diteruskan, dibesarkan sama orang tua asu kita. Ada orang tua asu yang memang menjadi penengah yang baik buat kita. Tapi ketika argumen dengan argumen yang tidak bisa menjawab, saya cuma bilang, saya tidak pernah berhutang budi. Saya tidak pernah berhutang budi. Tapi kalau ditanya, ada luka hati dari saya untuk hal ini. Jadi makanya teman-teman mudah-mudahan tayangan ini tidak menjadi ngeblunder ya. Saya tidak, saya amat kecewa jika ini terus digiring, giring, terus digiring, giring. Ada waktunya saya jawab, pasti saya jawab. Ada waktunya. Saya cuma sangat sayangkan, aduh besok gue mau ngeluarin satu projek yang baru. Akhirnya harus dicampur adukan dengan, aduh itu yang saya sesalkan sebenarnya. Tapi mau ngomong apa, kan dulu kita semua teman-teman bekerja. Saya pun juga nggak bisa melewat, kalau saya bisa hadang hujan turun ya hebat atau saya bisa apa. Tapi ya saya cuma bilang, saya cuma bisa jalanin, bawah senyum aja. Dan berusaha ketika ya jujur aja. Dan tak hanya cukup sampai di situ, dalam momen lainnya yang seharusnya dijalani dengan suka cita, ulang tahun Betran Peto alias Onyo yang ke-19 dan dirayakan pada 13 Maret 2024 lalu, juga tidak terlihat penampakan sosok Jordi Onsu ikut ambil bagian dalam acara tersebut. Dari sejumlah momen yang terjadi seperti kejutan ulang tahun, tiup lilin hingga potong kue, semua dijalani ruben tanpa melibatkan adik yang memiliki perbedaan usia dengannya sekitar 10 tahun tersebut. Istri zulang, sudah tentu untuk menyia dengannya. Fati miliki il nung area..? Happy Birthday.. Happy Birthday.. Happy Birthday.. Happy Birthday.. Satu.. dua.. ..tiga.. Terima kasih ayam Terima kasih semuanya Ayam 6 Ini Makanan ayam 6 Berbeda 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 Terima kasih loh ke Ken Makanan ayam Terima kasih Terima kasih ke Ken Happy banget dikasih ini Susah loh carinya ini Carinya susah Tapi kebetulan kutemeni Pondok Winda Terima kasih Terima kasih ke Ken Ya sama-sama Udah lama ya Udah lama sekali udah lama Tapi buat saya gini Biar itu jadi rahasia Tuhan sebenernya Tapi Diamnya saya Saya pendam Saya pendam sekali dalam hati Tapi ya Saya menjadi Orang tua Ya Untuk adik-adik saya itu gak gampang loh Ditinggalin amanat dari orang tua Pokoknya kalo semuanya tau Bagaimana menjaga amanat itu Aduh Jadi kitanya yang Kesayat-sayat ya Aduh capeknya Gitu Tapi Percuma Saya bilang cuman percuma Kesalahan kecil Itu akan menjadi Hal yang buruk sekali Akhirnya Ngeblunder semuanya Pikirannya Ininya Ngeblunder Saya cuman bilang gini doang Saya syukurnya ya Tuhan masih selalu baik gitu Saya masih dikasih Kesempatan lagi Kesempatan lagi Dan terus Saya masih terus berjuang Dengan diri saya sendiri gitu Ya Gak apa-apa Untuk sebagian orang apa lagi Yang gak suka akan bilang Lu negatif Yang suka Yang mereka akan gitu Tapi saya lagi gak cari Siapa yang suka Siapa yang ingin Pokoknya kalau ditanya Gue akan jawab Kalau enggak ya Apain gue mesti Pereskan ya Temen-temen Ngapain Gak ada Gue gak ada Kalau sebagai adik Semua Keluarga tau Aku sama Apalagi Tau persis Aku selalu Mengalah Dan memohon Maaf Aku selalu Mohon maaf Jika ada kesalahan Apa salahnya Itu kan Berbuat salah Ataupun Dianggap salah ya Walaupun dianggap salah Sering terjadi Tapi Kalau ditanya Sodi Kok Sodi Terus gak teleponan lagi Ditanya lagi Teleponan Tapi kok Kak Jordi Tetap main sama keluarga yang lain Gitu Oh iya Iya sering dong Setiap ada problem Pasti ngobrol berdua Setiap ada Apa namanya Berbeda pandangan Pasti ngobrol berdua Gitu Ya sering lah Cuma kan belakangan ini Hmm Kayaknya Kayaknya memang Apa namanya Belum sempat bertemu kembali Bukan cuma sama Tapi sama yang lainnya juga kan Karena soalnya Tidak berkomunikasi juga Bukan sama aku doang kan Tapi sama orang Kitarnya Ya aku gak mau sebut Apa-apa gimana Siapa gitu Udah kamu Tahu sendiri lah temen-temen gitu ya Ya udah mbak Maksudnya Enggak Enggak puyeng gitu loh Enggak Enggak berantem Enggak saling menjatuhkan Enggak saling Saling mendukung Tapi ya Masing-masing gitu Waspere Dramatis memang Dugaan permasalahan keluarga Memang sejatinya Diselesaikan secara Kekeluargaan Bersama dengan Keluarga besar Ataupun orang yang cukup Dituakan di keluarga Maka dari itu Ruben pun cukup kecewa Jordi membukanya ke publik Tanpa mengetahui konsekuensi Dari apa yang akan terjadi Kedepannya Sampai berita ini Keluar pun tidak ada Dari pihak dia ya Untuk mencoba Minimal kan ada orang yang menetralkan Dia cerita aja kesana Enggak ada sama sekali Jadi buat saya gini Apa yang gue pikirin Gue santai aja Iya Buat saya gini Ngapain sih Sampai Sampai rame yang kayak gini Mau ngapain Gitu Ya Gue rasa bukan Ya bukan aib keluarga Mau ngapain Gue juga kalo Waktu dia ada kecelakaan Jadi gue gak menghindar Ada siapa temen-temen yang gue Dia emang gak cerita Dia gak cerita ke gue Gue tau ya dari temen-temen media Dia gimana dia gimana Gue gak tau ya Ya berarti Tandanya mungkin Saya mengambil positif Oh mungkin dia gak mau ngerepotin saya kali Jadi ya Saya cuman Di bawah senyum Kalo dibilang Oh rindu kangen Ya pasti Namanya adik Tapi yang saya bilang Mbak Arti kata-kata saya Saya udah lukas Jadi saya gak mau Kekorek-korek lagi Kekorek-korek lagi Yang akhirnya Enggan saya maafkan Jadinya Tapi kalo sekarang Saya sudah berdamai Dengan diri saya sendiri Saya sudah Tidak peduli Apapun itu Jadi ya bongo Lu lakuin yang terbaiknya Menurut lu baik Tapi kalo buat gue gini Sorry nih Kayak-kayaknya Gue harus menggunakan Kata kunci baru nih gitu Untuk Gue ngemah Gak mau nanggepin Untuk Yang menurut gue gini Sementara itu Tak dapat dipungkiri Memang Perseteruan diantaranya Dengan sang adik Membuat hatinya Bak teriris-iris Seperti apa Ruben menceritakan Rasa sakit hatinya Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa Saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan juga komen Jelang 3 juta subscribers Channel Intense Investigasi Hai Saya Berbeku Malasari Jangan lupa Ayo Subscribe Intense Investigasi Tengah 3 juta subscriber Tak bisa dipungkiri Ketika berkonflik Dengan yang masih memiliki ikatan darah Sangat cukup menguras emosi Dan juga mental Ruben Onsu menuturkan Permasalahan yang sampai saat ini Belum dibukanya ke publik tersebut Kerap membuat hatinya Seolah tercabik-cabik Dan memendam kesedihan yang amat luar biasa Betul Ikatan darah memang gak akan pernah bisa dilepas ya Ikatan darah gak akan bisa dilepas Tapi Saya tidak bisa menceritakan Menjabarkan Semuanya Udah pasti dia ada pemicunya juga kan ya Dia ada pemicunya juga Dia ada Ada Yang kepancing sama pertanyaan netizen Akhirnya dia kepancing Ya itu yang saya bilang Gue Gue Kalau gue marah sama lu Lu anggap biasa Lu anggap gini ya gak apa-apa Karena kalau buat saya gini Kalau kita gak ketemu di dunia nanti Di dunia ini Kita pasti ada waktunya kalau ketemu Kalau kata Tuhan masih ketemu Ya Dan saya tidak mau Yang saya bilang Mbak Kalau Luka Yang tidak bisa saya ungkapkan Itu Air mata pun udah gak bisa keluar Air mata pun udah gak bisa keluar Sedih campur aduk pasti ada Dia tanya kesepian Oh enggak Saya punya Tuhan Saya Punya Tuhan yang Banyak kasih saya penghiburan Gitu ya Kasih saya penghiburan Jadi Buat saya gini Udah lah Gue tetap jadi diri gue sendiri Gue gak ada masalah Ya Saya gak ada masalah sama sekali Untuk Bersedih gara-gara gitu Enggak Cuman Saya sangat sayangkan Ketika itu terpancing Sarwenda udah ngajakin ketemuan Kok sama Angkelnya Dia Mencoba menjadi penetral yang baik Gitu Tapi kan Sama anak-anak saya gak ada urusan ya Gitu ya Sama Dia kan urusannya sama saya kan Gitu Jadi kalau Ke anak-anak ya Ya mau gue itu kan angkelnya ya Gitu Dia kan angkelnya ya mau gue aja Tapi Kalau Saya cuman bilang gini Sudah-sudah Ini Udah Ya terlalu lama Buku lama Saya pengen Saya udah lewatin babnya Saya udah lewatin faksenya Cuman kan Ya gue Ya gue gak suka Ya gue ngomong gak suka Tapi kalau gue suka Ya gue ngomong suka Jadi Kalau ditanya Ikatan Ini ya pasti Makanya Temen-temen Kalau orang yang memang Ya lu tau gue Lu pasti tau gue gimana deh Tapi Gue gak mungkin deh Ya Kalau gue lagi buru-buru nih Gue mesti nanggepin gini Nah gue dikelarin dong Di kerjaan satunya lagi Tapi kalau gue ada waktu Pasti gue tanggepin Pasti gue ini Pasti gue ini Pasti gue ini Ya kalau gue pasti akan ketemu Dengan temen-temen semuanya nih Ya Ada kejadian apa-apa sama dia Gue yang Dikejar Padahal gini Eh kenapa nih Ini kenapa nih Gue gak tau Saking minimnya informasi Minimnya informasi Gitu Maka ya lah Kalau gue mah Seneng dan Tuh kan lagi ngasih gue Fokus dengan Kesehatan Ya gue fokus Gue kesehatan Gue happy Dan Menghindari pandangan mata Atau gesekan-gesekan yang akhirnya Membuat gue sedih Atau nangis ya Gue yang harus hindari Jadi ya Lo kontrol diri Sayangi diri sendiri Sementara itu Seperti banyak kata kiasan yang menyebutkan Keluarga adalah rumah terbaik Tempat berpulang dari segala resah Gundah dan dikala dunia menjauhi kita Ruben Onsu pun mengingatkan Jordi Onsu Bahwa tak ada yang akan menolongnya Dalam keadaan sulit selain keluarga Maka seperti ini harapan Ruben Perihal perseteruannya yang tak kunjung meredah Dengan sang adik Berharap berdamai Semua orang juga maunya damai Baik-baik aja Tapi kalau buat saya Dalam hal ini Kayaknya saya boleh menggunakan suara saya Untuk diam Saya boleh menggunakan suara saya Untuk tidak memberikan apapun Tentang hal ini Karena yang saya bilang sudah terlalu larut Larut, 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 larut Sehingga terbuai Ya Saya cuma bilang adalah Lu mau kemana pun Yang nolong lu itu bukan Teman lu Bukan sahabat lu Bukan Anak buah lu Bukan ini Bukan Tapi saudara lu sendiri Gitu Tapi kalau perang penting saudara itu Ada nilainya Ya, ada nilainya buat dia Silahkan Saya tidak perlu menjabarkan Apa yang saya sudah lakukan Untuk dia Tapi Minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan Untuk dia Jadi Buat saya Untuk Kayak Hal yang kayak gini ya Saya udah lewati Jadinya Ada yang lagi gua pikirin Lah kalau kagak nganggep Lu Tuhan di kartu Di kartunya Tuhan ya Kita masih ada saudara Gak ada Gak ada yang namanya dia Oh dia gak gua anggap Enggak Tapi Kemarin-kemarin ini Saya punya luka yang cukup dalam Gitu Jadi Saya Punya Ingin punya waktu Untuk bisa Berdamai dengan diri Tanpa membenci Berdamai dengan diri Tanpa ngejelekin Gitu Cuman Berita Dari video yang tersebar ini Saya Ya Kecewa banget Gitu Kecewa banget Kenapa hal yang kayak gini Lu mesti nanggepin sih Pertanyaan-pertanyaan Usil netizen Kenapa lu tanggepin sih Gitu Kalau lu mau nanggepin Ya udah lu tanggepin Gitu Dengan Dengan Ya Dia kan juga pemimpin kan Jadi dia harus bijak juga gitu Siapa lah Kalau Saya sih Pokoknya Saya Cuman bilang Apapun itu Ya mungkin itu terbaik buat dia Tapi tidak terbaik buat saya Ya kalau Tuhan aja maaf-maaf Masa saya enggak Jadi kalau buat saya Hal untuk keluar Dari kata-kata ungkaman Maaf itu udah Keseringan di ucapin Gitu Jadi buat saya gini Mbak Sekali lagi saya ngomong Di teman-teman semuanya Saya Muka saya boleh tersenyum Tapi Hati saya menangis Pasti Ya Hati saya Bersedih mah pasti Bohong Tapi buat apa Saya ada hal yang harus Saya kerjakan lebih lagi Saya Justru ngomong kayak gini aja Itu kan sebenarnya dia kayak Ke onyo Ya kan Alik onyonya gitu Saya dengernya aja Aduh Tuhan Aduh Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul Sebelas siang Dua belas siang Tiga sore Lima sore Dan enam sore Tentunya hanya di YouTube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih